5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Di kegiatan olahraga hari ini kita akan melanjutkan latihan pencaksilat adik-adik Setelah bugar nanti kalian bisa melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan Nah disini dalam pencaksilat kita sudah belajar tentang posisi kaki Lalu dasar pukulan dalam pencaksilat Nah sekarang kita akan lanjutkan dengan gerakan tangkisan Berarti gerakan menangkis pukulan dari lawan Nah gerakan tangkisan yang akan kita pelajari yang pertama adalah tangkisan dalam Nah teknik menangkis dengan gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu kita Ini adalah tangkisan dalam adik-adik Jadi teknik menangkisnya gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu Coba adik-adik praktekkan gerakan ini Lalu gerakan tangkisan yang kedua adalah tangkisan luar Merupakan kebalikan dari tangkisan dalam Yaitu tangkisan dari dalam ke luar yang sejajar dengan bahu kita Nah posisinya seperti ini adik-adik Coba adik-adik praktekkan posisi tangkisan luar Lalu yang ketiga adalah tangkisan atas Nah tangkisan dari bawah ke atas gerakannya seperti ini Berfungsi untuk melindungi kepala dari serangan lawan Coba dikadik praktekkan ya Jangan lupa kaki kita pasang kuda-kuda Ya kaki kita membuka sedikit tumpuannya pada kaki kita Lalu tangkisan yang terakhir adalah tangkisan bawah Tangkisan bawah ini adalah tangkisan dari atas ke bawah Posisi tangan kita dari atas ke bawah adik-adik Seperti ini Jadi coba kalian praktekkan ya Gerakan tangkisan untuk menangkis pukulan dari lawan Seorang pesilat itu membutuhkan kerja keras Dan kesabaran dalam melatih setiap gerakan Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih Jadi adik-adik tetap semangat ya berlatih pencah silatnya Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam Sehingga kita bisa menikmatinya Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka Mari kita pelajari bersama-sama Nah disini pernahkah kamu berpikir Bagaimana para pekerja pembuat pensil Coba adik-adik amati pensil kalian Pensil itu awalnya adalah sebuah alat tulis Dan lukis yang terbuat dari grafit murni Atau karbon yang berasal dari alam Sayangnya grafit murni ini cenderung rapuh Dan mudah patah adik-adik Seiring perkembangan zaman Saat ini dibuat pensil Yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat Jadi pensil kalian itu Itu terbuat dari campuran grafit dan tanah liat adik-adik Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari Setelah itu pensil itu dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus oleh kayu Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil itu berasal dari pohon Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon adik-adik Agar terjaga kelestariannya Pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis adik-adik Selain itu kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan kita Jadi jangan apa-apa sedikit diraut Belum sampai bujel sekali adik-adik Belum sampai kecil sekali pensil kita sudah diraut Nanti sampai habis Nah itu termasuk pemborosan adik-adik Nah adik-adik harus menghemat ya Berdasarkan teks bacaan di atas Ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut ini Nah ini adalah proses pembuatan pensil Yang pertama adalah grafit murni dan tanah liat itu dihancurkan sampai menjadi bubuk Lalu bubuk grafit murni dan tanah liat tadi dibakar selama 3 hari Lalu dibentuk pensilnya dalam bentuk yang panjang dan tipis Setelah itu pensil ditutup dengan kertas dan kayu sehingga jadi seperti pensil yang kita gunakan saat ini Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Nah untuk pembuatan pensil sumber daya yang digunakan adalah Kayu sebagai pelapis pensil Ada grafit dan tanah liat sebagai isi pensil Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu itu tidak dibatas ya adik-adik? Ya otomatis Akan apa adik-adik? Ya akan Kayunya itu akan Banyak ketersediaannya berkurang Jadi banyak kayu yang akan ditebang Banyak pohon yang akan ditebang Sehingga persediaan udara di sekitar kita karena banyak pohon ditebang Ya akan semakin berkurang adik-adik Lalu terjadi kelangkaan dengan persediaan kayu yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut Jadi selain itu penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali itu bisa menyebabkan berkurangnya persediaan kayu Nah itu yang terjadi adik-adik apabila kita terlalu boros menggunakan pensil Menggunakan barang-barang yang terbuat dari kayu Sangat tidak ini adik-adik ya tidak baik Karena itu tidak melestarikan lingkungan berarti kita Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat Sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan Apa nih adik-adik saranmu adik-adik dalam penggunaan pensil Kalau saran Kak Citra untuk menghemat penggunaan pensil Dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil Selain rajin menggunakan rautan Juga mengurangi resiko patah pada saat meraut pensil Ujung pensil jangan terlalu runcing Karena ujung pensil yang terlalu runcing Akan mudah patah pada saat digunakan Jadi adik-adik ya kalau meraut pakai rautan Tidak usah pakai apa itu silet seperti itu ya adik-adik ya Paling mudah pakai rautan Supaya tidak boros penggunaan pensil Dan ujungnya juga tidak terlalu runcing Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan Nah beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang itu antara lain petani Petani itu menghasilkan apa ya adik-adik ya Ya menghasilkan beras Menghasilkan padi ya Lalu peternak Perternak itu kalau peternak ayam menghasilkan telur Menghasilkan daging ayam Lalu nelayan Nah nelayan itu juga menghasilkan barang Barangnya apa yang dihasilkan? Ikan yang ditangkap Lalu ada perajin Nah perajin ini juga menghasilkan barang Misalnya perajin kayu menghasilkan lemari Kursi Meja Ya dan lain sebagainya Nah selain pekerjaan yang menghasilkan barang Ada juga yang menghasilkan jasa atau pelayanan Jadi disini yang digunakan adalah tenaganya atau pelayanannya Seperti dokter Nah dokter ini yang dijual adalah jasanya Jasanya mendeteksi penyakit yang kita derita Lalu ada polisi Polisi juga menghasilkan jasa Guru Guru itu menghasilkan jasa Bukan menghasilkan barang adik-adik Pemangkas rambut Nah itu juga menghasilkan jasa Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan itu sangat beragam Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia Sumber daya alam merupakan kekayaan alam Yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan Dan jenis sumber daya alam yang digunakan Nah disini ada lima gambar Yang pertama adalah pengrajin kayu Lalu ada peternak ya disini ya adik-adik ya Lalu ada pemecah batu Lalu ada petani Ada nelayan Nah kita mau bersama-sama mencari tahu Jenis sumber daya alam apa yang digunakan Dan jenis barang apa yang dihasilkan Contohnya disini adalah tukang kayu Barang yang dihasilkan adalah meja, kursi, dan perabotan rumah lainnya Bahan asal bendanya adalah kayu Nah jenis sumber daya alam yang digunakan tadi kayu Kayu itu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui Nah berikutnya ada pemerah susu Nah barang yang dihasilkan adalah susu Bahan asal bendanya Bahan asal benda susu ini dari hewan yaitu sapi tadi Nah sapi itu termasuk jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui Karena hewan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Lalu berikutnya ada penambang tadi Nah penambang tadi barang yang dihasilkan adalah batu bara Nah batu bara itu termasuk Bahan asal bendanya itu dari tumbuhan Yang mengendap berjuta-juta tahun adik-adik Nah batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Lalu berikutnya ada petani Nah barang yang dihasilkan apa? Ya ada padi, sayur, buah ya Bahan asalnya apa benda itu? Oh dari tumbuhan Nah ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Lalu pekerjaan nelayan Nelayan itu barang yang dihasilkan ikan Bahan asal benda itu ya hewan ya dari laut Nah hewan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Nah disini mungkin ada pertanyaan dari adik-adik semuanya ya Mengapa disini batu bara itu termasuk yang tidak dapat diperbarui Karena batu bara ini sekali pakai langsung habis adik-adik Nah untuk membuatnya lagi itu butuh waktu yang lama Tumbuhannya mengendap itu butuh waktu yang sangat lama Dan tidak cepat dalam pembuatannya kembali adik-adik Makanya disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di mata pelajaran tematik kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa